Intro Sebanyak 49 pejabat fungsional telah diambil sumpah dan janjinya oleh Wali Kota Banjarbaru, Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin bertempat di Aulagawisabarataan Balai Kota Banjarbaru Pengangkatan jabatan fungsional ini bertujuan sebagai sarana pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir PNS selain itu untuk mencapai tujuan pembangunan di Kota Banjarbaru maka dari itu diadakannya pengangkatan pejabat fungsional ini Dari total 49 pejabat fungsional ini terdiri dari 13 tenaga kesehatan, 28 tenaga kependidikan, dan 8 orang tenaga fungsional lainnya Dari pejabat fungsional kesehatan, pendidikan, dan ada pejabat fungsional dari pengadaan barang dan biasa di Setdako Jadi mudah-mudahan dengan adanya hari ini pandikan begitu Para pejabat fungsional, insya Allah bulan Oktober akan mendapati Kita berharap ada semangat baru, ada giroh baru untuk para pejabat yang dilantik pada hari ini agar melaksanakan tugas masing-masing dengan berbagai inovasi, kreativitas untuk pelayanan dan pembangunan yang ada di Kota Banjarbaru Pejabat fungsional ini merupakan jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional dan memiliki karakteristik tertentu Pemerintah Kota Banjarbaru sendiri berharap dengan dilantiknya pejabat fungsional bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi pencapaian visi dan misi yakni kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi Kota Banjarbaru Dari Kota Banjarbaru, Tim Meliputan Banjarbaru TV melaporkan Banjarbaru! Kuatkan! Banjarbaru! Insya pohon kuatkan!